7 Anime Basket Terbaik Untuk Menemani Akhir Pekan Anda Menonton anime menjadi salah satu sarana hiburan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang di akhir pekan Tema anime yang bisa dipilih sangat beragam, salah satunya tentang olahraga basket Selain seru dan menghibur, anime basket juga mengajarkan banyak pelajaran hidup Dari karakter yang ada di dalam anime, penonton bisa belajar mengenai cita-cita, persahabatan, kekeluargaan, kerja keras, dan kerjasama Saat ini, anime basket bisa ditonton dengan mudah melalui platform streaming seperti Netflix, Vue, Ikiyi, dan sebagainya Bagi yang sedang mencari anime basket untuk ditonton selama akhir pekan, 7 judul di bawah ini mungkin bisa dijadikan rekomendasi Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya 7 anime basket terbaik untuk menemani akhir pekan anda sebagai berikut Di posisi ketujuh, Baragai 143 Baragai 143 merupakan anime basket yang berasal dari Filipina Diproduksi oleh Animation Studios dan TV Asahi Anime ini telah menerbitkan kru pendukung dari Jepang, Filipina, dan Singapura Sang tokoh utama Brentado Park dikisahkan harus meninggalkan kecintaannya terhadap basket Karena sebuah tragedi yang menimpa keluarganya Sampai ketika melakukan perjalanan ke Filipina Dia bertemu dengan pelatih B yang mendorongnya untuk kembali menekunin olahraga itu Di posisi keenam, Dash Kapei Dash Kapei merupakan anime lawas yang populer di era 80-an Meski sudah berusia puluhan tahun, anime basket klasik ini masih menjadi favorit banyak orang hingga sekarang Karakter utamanya bernama Kapei Sakamoto Seorang siswa SMA bertubuh pendek yang memiliki kemampuan atletik luar biasa Meski bertubuh pendek, Kapei merupakan salah seorang anggota tim basket Seirin yang diandalkan dalam setiap pertandingan Di posisi kelima, Airu Nosora Airu Nosora atau Sora The Wingless Duck mengisahkan Sora Seorang siswa SMA yang sangat mencintai basket dan bercita-cita menjadi pebasket nasional Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan tim basket di sekolahnya demi mencapai impiannya tersebut Namun, dia baru tahu bahwa klub basket tersebut merupakan sarang dari anak-anak berlandal Meski harus melalui berbagai rintangan, cintanya terhadap olahraga basket tak melunturkan semangat Sora untuk menggapai cita-citanya Di posisi keempat, Rokyubu Di posisi ketiga, Dair Boy Aikawa Kazuhiko pernah menjadi kapten tim basket bergensi SMA Tendouji Dia kemudian pindah sekolah ke SMA Mizuho dan bergabung dengan tim basket di sana Namun, tim basket SMA Mizuho jauh dari kata berkualitas Bahkan sudah lama tidak mengikuti pertandingan Namun, berkat semangat yang ditularkan Kazuhiko pada anggota timnya Pun bertekad ingin membawa kembali kejayaan tim basket sekolah mereka Di posisi kedua, Kuroko no Basket Kuroko no Basket atau Kuroko's Basket Ball merupakan serial anime saunen Beradaptasi dari manga dengan judul sama yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tadatoshi Fujimaki Episode pertamanya tayang pada 2012 silam Kuroko no Basket mengisahkan tentang klub basket SMP Seirin Yang berusaha menjadi titik terbaik di Jepang Anime ini fokus pada dua karakter utama yaitu Tetsuya Kuroko dan Taiga Kagami Dan di posisi yang pertama, Slime Dunk Banyak yang menilai Slime Dunk sebagai anime basket terbaik yang pernah ada Anime legendaris ciptaan Inoue Takehiko ini sudah menemani hari-hari penonton selama hampir 30 tahun Sejak tayang pertama kali pada 1993 Di adaptasi dari manga dengan judul yang sama, Slime Dunk bercerita tentang tim basket dari SMA Sohaku Kisahnya berfokus pada Hanamichi Sakuragi, seorang Belandal yang pernah 50 kali ditolak perempuan untuk menjadi pacarnya Pada akhirnya dia bertemu dengan Akagi Haku Haruko Merupakan perempuan idamannya yang menyarankan Sakuragi untuk bergabung dengan tim basket SMA Sohuko Permodalkan rasa suka kepada Haruko, Sakuragi pun berlatih dengan giat untuk memenangi pertandingan Dia yang awalnya sama sekali tidak bisa bermain basket justru menjadi salah satu pemain yang selalu diandalkan di setiap pertandingan Itulah tadi beberapa daftar anime yang menarik jadi tontonan kalian saat luang Dan jangan lupa selalu update video kami selanjutnya Agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kami dan kami mohon undur diri Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya See you Terima kasih telah menonton